Berkomitmen untuk melayani seluruh lapisan masyarakat, Partai Perindo rutin mengadakan kegiatan bermanfaat di seluruh Indonesia. Selain bantuan berupa gerobak gratis dan mesin perontok padi, Partai Perindo juga rutin melakukan pogging di seluruh wilayah di Indonesia. Partai Perindo lahir untuk mensejahterakan Indonesia. Untuk lebih mendekatkan diri kepada seluruh lapisan masyarakat, Partai Perindo intens melakukan kegiatan bermanfaat. Meningkatkan ekonomi masyarakat kecil menjadi tujuan utama Partai Perindo. Di Ponerogo, Jawa Timur sejumlah pedagang mendapatkan bantuan gerobak gratis untuk berjualan. Saya mudah-mudahan dengan adanya pembagian gerobak ini, jadi bisa menambahkan omset para pedagang, juga siapa tahu dari itu bisa membuka lapangan pekerjaan. Sementara itu untuk memudahkan petani saat panen tiba, Partai Perindo memberikan bantuan mesin perontok padi kepada gabungan kelompok tani di Desa Danawai Nangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tujuan kita yang utama adalah bagaimana memberdayakan masyarakat, khususnya karena ini di Cirebon, masyarakat Cirebon, kita separtai itu menjadi fasilitator untuk mendorong masyarakat bisa mencapai tujuannya. Jadi targetnya sebenarnya di mereka sendiri, kita hanya memberi arahan dan pendampingan. Untuk menekan angka terjangkitnya warga dari penyakit demam berdarah, tim Resky Perindo melakukan pengasapan gratis di kampung Karangkidul, Magelan, Jawa Tengah. Ya kami dari Resky Perindo, Jawa Tengah melakukan fogging di tempat ini supaya untuk menanggulangi untuk penyakit DP tidak meluas di daerah ini. Pengasapan gratis juga menyasar ke 5 RT pemukiman warga di Desa Sukarejo, Pojonegoro, Jawa Timur. Memberikan fogging secara gratis untuk wilayah Pojonegoro kota. Sasarannya hari ini ada saluran air, kandang-kandang, sama kebon. Partai Perindo berkomitmen untuk terus melayani seluruh lapisan masyarakat sehingga terwujud Indonesia yang sejahtera. Tim Liputan MNC Media melaporkan.